Perlawan dalam Islam karena tadi gak ada sesuatu yang ubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaan. Mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Amin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Menengan sama Habib Hasan Toha Putra. Beliau naik alpat gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama gak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi, Imam Safi itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenekmatan. Sedang gak rukun ya dianggap satu kenekmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan gak? Ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didekte seorang istri. Seorang makhluk. Apalagi kalau anda daftar wali itu gak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama? Makhluk. Karena didekte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal. Kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil gak jadi, tak panggil gak jadi. Hei pemuda saya ini gak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah. Saya senang melakukan perintah Allah harus berbaik sama kamu. Sampai tiga kali. Jadi kebahagiaan ini pula harus kita latih dalam melakukan ketoatan. Tapi kalau kita sudah gak bahagia dengan toat itu bahaya sekali. Obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya, saya ingin orang mu'min semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa mak? Mak siat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fekeh. Dan itu kitab yang saya kaji. Selalu saya kaji. Itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu misalnya Anda tidur. Tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda relax sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu. Melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksia. Misalnya saya semalaman asik musamarah. Musamarah itu jagungan malam sama Habib Tuhal Munawwar. Itu awang hitungnya bukan wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting itu tidak. Malam itu bahagia tidak ke dugem. Tidak ke tempat maksia. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Seolah lagi mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama membagikan wajib. Ya kan? Haram itu. Terus diantaranya mubah. Sunat makro. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa logikanya begini? Ifmamin mubahin illawayatahak kukupihi tarkukharamimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan. Kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah. Asyik di rumah semalaman. Mungkin bahas halal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa lainnya yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksia. Sekarang ninggal maksia itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram. Meninggalkan keharaman. Jika masyur dalam cerita wali-wali itu. Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya. Ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksia itu apik turun apik melek kira-kira gitu. Apik turun. Dimbang sama nak melek pola, apik turun kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa kiamul lel itu. Ya kalau kiamul lel. Kalau dapat informasi, oh kesini ikut saya. Terus katot kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam. Karena tadi gak ada sesuatu yang mubah. Kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah. Betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau gak makan itu lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain. Yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'il Allah. Terus dia sungkemaning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik. Tandangan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Mariam. Itu mengkritiknya sederhana Quran itu. Isa itu gak Tuhan. Wah dia makan. Kamu kebayang gak misalnya punya Tuhan. Wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya. Dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi. Itu kan gak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya lemes tak gratis. Kayaknya gak punya uang. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang gak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gak celok sederhana. Makanah ayak gulah nit. Tuhan. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya. Betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat. Tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali. Untuk menjadi dapat rituanya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kajau. Tapi ini ya benar. Asal niatnya benar. Itu Nabi Ayub. Itu kan seorang Nabi. Pernah di uji Allah. Ini ada di Sohaib Bukhori. Nanti kamu tanya. Hadisnya Sohaib gak ini. Ini ada di Sohaib Bukhori. Kadang orang kota itu aneh. Gak ahli hadis tapi tanya. Sohaib gak ini. Padahal nanti kan dibodoh nih Sohaib ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Om gak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya. Pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar. Ternyata yang jenis itu buahnya. Semuanya dari emas. Ngambil sana sini. Ini yang kesak ini dipenuhin. Saku ini dipenuhin. Sampai buahnya. Tersama Allah di gojlok. Kamu itu Nabi saya. Kenapa kamu ngumpulkan harta sebanyak itu. Kamu itu Nabi saya kok ragus. Jawabannya Nabi Ayub unik. Ya Allah. Siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar. Kok ingin 1 miliar 100. Ingin 1 miliar 200. Itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah. Siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu. Karena rahmat Allah tidak terbatas. Sudah kesti tenang saja. Meskipun saya gini rahmat anda akan habis. Sehingga. Apa. Waro'i ada ilmunya. Tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus. Itu juga ada ilmunya. Misalnya begini. Ini contoh ragus yang ada ilmunya. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh. Kalau tidak soleh jangan. Imam Shafi'i ini cerita nyata. Imam Shafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda. Itu enggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sofyan As-Sawri itu miskinnya Masya Allah. Sofyan Bin U'iyah juga miskin. Jadi dia miskin punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik. Kalau diinjek itu mata kakinya enggak kelihatan. Sangking halusnya. Itu Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukur itu. Pakai dupa Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim. Tanya. Saya harus ngaji siapa setelah ilmu jalan habis kira-kira gitu. Katanya Imam Malik. Sudah kamu enggak usah perlu ngaji saya. Kamu sudah alim alam. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kaya rentalan ya. Semacam gap lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak. Ya sudah terus. Oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hassan As-Shaybani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin. Itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Shafiq disangoni. Surrotan mindahabin. Jadi satu kepis uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung. Semurah-murahnya itu gitaran 60 juta. Imam Malik. Imam Shafiq mulai mikir. Kiai yang saya kritik. Lomo. Seng kiai kayak miskin tak puji. Enggak pernah ngamalkan. Bukan orang miskin kan. Setelah datang ke Muhammad bin Hassan As-Shaybani. Beliau itu pakar usul feteh. Muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli pakar usul feteh. Itu Muhammad bin Hassan As-Shaybani. Itu kalau ngitung emas. Itu di ruang tamu. Uangnya miliatan. Emasnya buahnya. Dari kota ini dipindah ke kota ini. Kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar. Di ruang tamu. Imam Shafiq tabak kaget. Imam Malik kayak gitu. Sudah saso. Al-Malini kaya raya. Setelah Imam Shafiq kelihatan kaget. Digoclek sama Muhammad bin Hassan As-Shaybani. Karena beliau sendiri. Atajabu minyata kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hassan. Ya sudah. Uang ini tak kasihkan orang-orang fasek. Binti gue demenan gue. Nyabu. Macem-macem. Oh jangan. Nanti dipakai maksiat. Oh nyenengan mau. Sengsukai. Semenjak itu Imam Shafiq rubah. Kamu ridho. Kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasek. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir warohi. Terus kamu benci kekayaan. Benci pangkat. Benci apa. Enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan. Maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hassan Asyibani berhasil mendidik Imam Shafiq. Sampai akhirnya keterusan Imam Shafiq berpendapat. Kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat. Kok punya rumah reyot. Itu haram. Nah ini keterusan. Kalau bisa jadi bupati. Kok jadi ketua RT. Juga haram. Karena al-Islam yak luwalah. Yolah al-Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Shafiq termasuk Kiaiq Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedunyan. Mungkin sebagiannya kedunyan tenang gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang Fafiq. Kemudian menjadi kekuatan maksi. Maksih. Coba kalau bupati itu orang yang Fafiq. Kemudian programnya supaya rakyat seneng. Semalaman dangdutan yang purna misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem. Dibolehkan judi. Tapi kalau yang dibuat orang Sholeh. Karena ada beberapa perda yang menolak. Penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi. Alat otoriter. Enggak. Asal kena orang Sholeh. Maka ini menjadi energi. Kesoleh. Atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang Sholeh. Di antaranya disifatnya apa? Fakod atayna ala ibrahim al-kita bawal hikmata. Terus hanya ya. Wa atayna humulkan azim. Dan nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang. Menyoal seperti itu itu salah. Secara usul feke. Karena secara usul feke. Kesempatan yang baik. Tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang Sholeh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali. Ketika milih miskin ditanya. Kenapa miskin? Saya ingin fisap saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang Sholeh. Supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai mak. Mak siat. Kita misalnya orang Sholeh kok mau pangkat. Karena kita ada rido. Kepangkatan itu dipegang orang mak siat. Kemudian menjadi energi mak. Siat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rilek. Sampai Senawawi al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Kulihal yastawillahi'ina ya'lamun awillahi'ina la'ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya. Tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati. Sementara bupati gak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang. Sehingga nyari uang untuk pondok untuk medjid. Sementara bupatinya gak tahu gunanya ilmu. Maka gak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja oleh itu. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedunyan. Anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten. Bukan bupati ngantri di ulama. Jawabannya. Karena ulama tahu gunanya uang. Sementara bupatinya gak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitu lah. Ada ustad gak ganteng. Kesen-semerondo cantik. Karena tahu gunanya ustad itu. Artinya tahu gunanya kalau saat nikah. Nanti punya anak jadi gus. Karena kan dia kiai gitu. Tapi rondonnya raro gunanya dia. Karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu relax. Relax. Menafsirkan apa saja itu relax. Termasuk saat terpojok. Itu relax. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga diri utama wali itu apa? Allah inna awliya Allah ila khaufun alihim walahum. Gak ada rasa takut. Gak ada rasa gamang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi melihat sesuatu itu gampang saja ringan. Saya beri contoh ya. Betapa pentingnya mindset ya. Cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena menganggap hidup itu lama. Dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana. Kalau melihat hidup itu. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya. Bisa merumah tabur, roh, amar, suheb. As-sabu sufah itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya. Bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang gak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat ahli sufah. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin. Untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan. Tapi Nabi mampu menghidupi ahli sufah. Sikan cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi tanya. Ya Isa. Makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan. Maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap. Makanya Nabi terus ngentikan. Ya kalau mukhotobnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallah kamin malika illama akal tafaafnaita. Walabista fa'ableita. Terus hanya. Watasoddaqta fa'abokoita. Herta kamu ya kamu makan. Kemudian ke WC. Jadi kotoran. Atau punya pakaian mewah. Nanti rusak. Watasoddaqta fa'abokoita. Ada yang kamu sodakokan. Yaitu yang abadi sampai akhir. Akhirat. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari khatis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut. Di sodakokan kemecet 50 juta. Yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut. Dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sodakok itu apa? Ya sodakok itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak bilang sodakok itu muras rumah. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang islam. Itu cara berpikir setan. Bukan cara berpikir rumah tokoh. Sehingga saya tali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta. Kemudian beliau ngasih. Itu beliau bilang gini. Marhaban biman hamal azadi ilal akhirah. Maturnuun. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak. Wah pengumis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengumis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Kemudian zaman akhir itu ada pengumis apa? Profesi. Jadi repot. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita. Utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia. Termasuk Habib Umar. Saya juga ikut swan ke sini. Pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra. Di sini sama orang-orang moderat itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya beberapa ulama lah. Banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritaini seorang alim. Ketika ada orang ekstremis gitu. Mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang islam. Karena di negara yang mayoritas islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin. Karena mereka orang islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat. Mereka kemana? Ya ilan-nar. Mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka. Itu yang diinginkan nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah. Tidak usah dibom. Ditunggu tobatnya. Karena kalau mati dalam keadaan itu. Ke neraka. Dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah. Seterus ekstremis ini menjadi tobat. Tidak berpikir ekstremis. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majiduk. Itu kalau berdoa agak kacau. Tapi enggak bisa dibantah. Masyur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah. Tapi kalau sebelum wali enggak boleh. Itu-itu datang ke makamnya Rasulullah s.a.w. Terus doanya itu begini. Ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh. Jika saya engkau jadikan orang soleh. Maka surrah habibu. Maka kekasihmu ini seneng. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasek. Maka yang susah kekasihmu. Yang seneng musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror. Ya jadi berdoa diroto. Wah itu pasti mandi itu. Karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh. Maka kekasihmu ini seneng. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasek. Maka musuhmu yang seneng kekasihmu yang susah. Mun terserah jenengkan. Mau menyenangkan kekasihmu. Apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira gimana. Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren. Jadi dulu orang itu mu'amalah sama Allah dan Rasul itu rilek. Rilek itu nyaman. Karena ya tadi. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berselapus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat. Sehingga mereka in dengan toat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak. Atau juga bapak-bapak. Tahajud. Kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersih enggak ingin maksiat. Enggak kan karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan tahajud. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu. Allah di zikri lahi tatma inul ulu. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy. Senang. Karena ini untuk kampanye. Senang dengan ngaji. Dengan toat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senangnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu sebahagia. Senang dengan toat. Isti'nas billah mu'ana sahbillah farah billah idmi'nantu makninah billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita yang manusia pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan Allah. Nah, orang-orang dulu itu orang yang sukses. Mengelola bahagia ma'awah wa billah walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya. Banyak itu tidak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Lama-lama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi kulu buhum ma'awah hatinya itu ma'awah. Itu ada seorang wali itu jadi wali. Umar bin Abdul Aziz yang dikenal Khomisul Khulafa. Apa Khomisul apa? Khulafa. Di luar Khulafa Roshiddin empat di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal. Itu senangnya bukan men. Itu semuanya nangis beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ilah khairi madhub bin ilah. Kezat terbaik. Dibanggurin baikku. Wih bolat. Atau ambil arhamur rahimin. Yaitu Allah subhanahu. Jalan Udin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua. Beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya. Malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu jangka problem. Harus sesuatu yang membahas. Gihakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau. Pernah dengar doa itu? Dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Ya memang kan enggak? Apa yang mati ku wadi? Saya enggak tahu wadi dosa, wadi Israel, wadi malikat siapa? Sebenarnya enggak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena khusnul. Kalau kamu orang yang buruk. Itu kata Nabi. Anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah aku urib terus. Malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini. Ya Allah kalau saya hidup, ya anggap saja berpotensi na'baik kebaik. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Makanya saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren. Ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati ini saya. Itu hadirin harus tidak terima. Wapi nanti orang yang wakil. Tapi dipaksa sama kaya-nya saya. Lama-lama dipaksa. Saya. Padahal ingat ini kaya. Wesra'iswa maksiat menefes saya. Karena dengan mati, berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-khayat tazia datan li fikuli khairin wal mautah rohatan li mingkulli. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, sudah pinter. Sudah maju. Berani mati. Tapi jangan di sini ngelengalau panitian. Artinya, yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa. Nabi ngajari kita tadi. Allah maz'alil hayata zia datan li fikuli khairin wal mautah rohatan li mingkulli. Ya Allah jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan. Dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamaknya tadi. Nah lagi rukun mbak tonggoy, sanggup aja kocok keapian. Nah menengan benerah utang. Jadi pokoknya, pokoknya penak terus gitu. Nah bujo lagi ngamuk, Alhamdulillah gak ngajak belonjo. Nah pas rukun, ya Alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim. Itu ngentikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini, ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak? Si orang alim itu bilang gini. Malah bagus tuh gitu. Kewes melarat buruhnya uang. Ya sudah kamu miskin, buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang picak. Kemudian teman-teman kamu datang. Malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa. Pas kamu miskin gak ada yang ngelihat. Jadi, apa ya orang? Dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya. Ketika miskin, teman-teman gak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh. Malu gak? Milih datang apa enggak? Enggak lah sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu. Makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali. Indah, gampang. Sekarang itu enggak. Orang itu cara berpikir menuruti nafsu. Itu yang bahaya. Makanya Quran kritik. Aro'ay tamadit ta'kuda ilahahu. Hawah. Orang yang cara berpikir itu menuruti hawah. Wawah nafsu. Kalau zaman nabi, zaman sohabat, zaman ulama. Itu enggak. Enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata nabi. Nabi, apa, abshiru ya maksarul muslimin. Kamu harus senang ya maksarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahibikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad s.a.w. Itu kalau zaman kepingin mati setiap saat itu baik. Itu resepnya gampang kata nabi. Adhu faridotan wantadhoru ukhroh. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh. Ditanya, bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya Allah. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga Jadi kalau, ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Itu enggak masuk sorga ya. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya nabi apa? Adhu faridotan wantadhoru ukhroh. Melakukan satu verdhu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi ini hati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur. Meskipun kita di perapatan. Eh apa apa? Nunggu asar. Tapi asar betul. Jangan nunggu topas asar. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah yubahi itu. Allah bangga dengan malekatnya adalah umat ini adalah adhu faridotan wantadhoru ukhroh. Melakukan satu verdhu. Kemudian menunggu verdhu yang lain. Dari mengkhidmai kampus. Ingin mengkhidmai masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang. Menjadi sampai sekarang. Sampai banjar masin. Terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai. Faidah faruh tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain. Dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebah. Ikan ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Sehingga orang bayangkan kalau kita direkam Allah. Gusti keluar ampun mati. Nak jaring sukeh. Us melarat puluhan tahun. Sakit. Nunggu sesuatu. Sifatnya nafsu. Kok pengen sukeh. Sukeh tak juga cukup. Tahu buruan orang yang tahu nyenyak. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Usmu akhirnya mati. Usmu sudah. Berarti usfakir matinya khasut. Nunggu itu ngenes dunia akhirat. Kira-kira. Kamu santai saja. Kalau fikir berarti pengeringankan hisap. Karena ada banyak harta. Yang mau dihisap apa-apa. Yang tidak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya. Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam. Kulbi fadlillah. Wabirohmatih. Wabidhalika. Falyafroho. Karena dengan bahagia bitoat. Diharapkan orang Islam itu tidak bahagia. Atau cari kesenangan lewat jalur apa mak? Masih ya. Sehingga ciri utama wali ya Pak. ala inna awliya Allahi. La khaufun alihim wa lahum yahsa. Sehingga ulama dulu itu. Relax. Relax-relaxnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi. Imam Ahmad. Imam Shafi'i. Itu melihat apa saja. Relax. Ya tadi kalau disenangi orang ya Barokah. Punya kawan kebaikan. Nak dineng ya Barokah. Barokah dineng di. Gedingi tonggora doh utang. Ranyuk ulu. Jadi relax saja. Masyur itu Imam Shafi'i. Orang yang berbuat buruk sama kamu. Hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi ujib gitu? Kalau kamu kan gak. Kok geding aku salah kuopo? Malah kamu ujib dong. Ngomorang kok gak tau salahnya? Kamu jadi suami istinya ngomel. Kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak. Gak ganteng. Gak kaya. Gak ini. Malah kalau diterangkan. Malah parah. Ya sudah relax saja. Kalau dia ngomel ya tadi. Alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi. Paling yang gak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya. Misalnya ngomel sama suaminya. Bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa. Jadi ulama diri itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu. Melihat hidup itu gampang saja. Ketika tanya. Ya Isya apa ada sarapan? Gak ada ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beli ingin puasa ya puasa sunat. Ada sarapan gak jadi puasa. Relax. Nabi itu relax. Kalau ngajari kebaikan juga relax. Sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca. Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu enggak-enggak seperti itu. Yuriduwah bikumul yusroh. Walayuridu bikumul asyaf. Allah mengendaliki agama ini mudah. Sehingga ada sohabat di Mami Mu'ad. Itu baca bakoro. Sohabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor. Ya Rasulullah ini ada orang munafek. Tengah-tengah sholat Mufarokoh ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afad ta'nun anta ya Mu'ad. Kami itu tukang fitnah. Masa yang imami petani pakai surat bakor. Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya. Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di medjet. Kemudian ada tetangga lewat pakai sangkul ke kebun. Semua sohabat gerutu. Ini orang tidak benar. Ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun. Tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak. Itu bagus itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah. Dia kerja nyanyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi. Yang tidak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya. Nabi. Segampang itu. Kalau kayaknya kamu kan. Wah segar roh akhlak gitu kan gitu. Nabi relax saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di itiak. Di bab fadda ilul kasbi. Udan ini ku rahmat. Jadi nasamer Melayu sangkeng Udan. Berarti Melayu sangkeng Udan. Rahmat. Cara berpikir ini ku. Udan ini ku rahmat. Terus termasuk tobat. Sing sah. Ini ku dawe imam Wazali. Penatus. Nganggu banyu udan. Sing ceblok langsung. Kalau nak liwat kenteng. Kadang kenteng itu hasil sumbangan proposal. Terus. Mpun sing langsung maupun. Sing liwat plastik. Mpun buatan mandi ini. Mpun buatan mandi ini. Nggak usah maknya. Terus. Terus dulu di antara syaratnya tobat. Ini ku dawe imam Wazali ku. Adus udan. Sing perawan. Maksudnya sing asli. Ceblok sangkeng budi. Langit. Ini ku langsung samyang nombi. Nak tepak nge tobat. Nak tepak nge loro ni. Mergi. Mergi asli. Terus kalau. Maturuan sangat. Dan dengan hormat. Raden Asnawi. Beliau sekarang. Generasi keempat. Kenapa yang generasi ketiga. Nasapulau. Kepanggil Raden Asnawi. Teng Asnawi sepuh. Terus. Mbak Raden Asnawi. Gada bah namini. Abduwah Husnen. Terus. Ibu Ayu Sofiyah. Ini ku binti Asnawi sepuh. Kulo. Buyut kulo kandung damaran. Ini ku Hafsoh binti Maksum. Bin Soleh bin Asnawi sepuh. Kenapa saya cerita juriyah. Datas. Satu peradaban. Ini bahasa Indonesia mohon. Bersane gaul. Satu peradaban. Itu yang bisa bangun itu. Juriyah. Juriyah itu. Komunitas gen. Meskipun nanti. Komunitas gen itu. Bisa disadap. Atau dibacak. Oleh orang-orang yang tidak gen. Jadi agak ilegal. Tapi itu sah. Karena sampean bisa. Misalnya kalah nasab sama saya. Misalnya bilang. Nanti ketemu di Nabi Adam. Saya jagis. Nanti pasti. Kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua. Kekalahan nasab itu udah abadi. Karena nanti selanjutnya ditanya di kuburan. Bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab. Nabi siapa? Ibrahim. Terus. Kekalahan nasab sampean nanti berhasil di. Kuburan. Karena nanti dijawab. Siapa Bapak kamu? Disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya Bapak Carmen apa itu sudah selesai. Sudah. Sudah enggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah. Yang objektif. Ini ku dawe Nabi Yusuf. Wattaba'atumillata'abai ibrahim wa ishaq wa ya'kub. Terus dawe Nabi Yusuf. Maka nalana an-nushrikabillahi min syaih. Jadi saya mengikuti leluhur saya. Ini dengerin ya. Saya mengikuti leluhur saya. Yaitu Nabi Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an-nushrikabillahi min syaih. Yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan. Dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin. Tidak mungkin kita-kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita-kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah kenapa demikian? Dan itu berangkat dari logika yang permanen. Disebut Logika permanen itu begini misalnya. Kita-kita ini kan hidup dari bapak-bapak, dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir. Berakhir. Kemudian kita mau tidak mau berpikir. Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan. Dan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah. Lewat wahyu Allah, lewat tita Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal-usulnya adalah tidak ada. Adami yun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah tentu terus kita berpikir. Dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri. Tidak ada saingannya. Karena Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita-kita ini berpikir. Tidak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah. Sehingga tidak ada Yesus mungkin menyamai Allah. Tidak ada fir'on, tidak ada lata, tidak ada uzzah. Makanya disebut. Kita-kita ini tidak mungkin melakukan kemusrikan. Sampai tidak usah tanya saya. Gus tapi orang menjadi musrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap tidak mungkin. Kemusrikan itu satu teori yang tidak mungkin. Tapi kalau orang musrik itu mungkin. Memang akan diriwati. Tapi kan kita kenal utara dan asal itu dari sisi ilmiah. Kita punya banyak kita beliau. Mungkin saya termasuk pernah suju yang membawa kita beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan itu bukan 1-2 sampai 2 kerdus, 3 kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya nyai sampai sekarang. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada rambut terdekat, ada teman-teman, supaya kita bisa menambah wawasan dalam peragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan serahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Karena saya termasuk orang yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alaman namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik. Ada yang mengatakan beliau itu muridnya Sehnawawi, ada yang mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah, saling bermanfaat bagi Sehnawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Sehnawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Bah Mun, Bah Mun ngaji Bah Zuber, Bah Zuber misalnya ngaji Sefake Mas Kumambang, ngaji Bah Mahfud, terus ngaji Said Abibakarsato, terus ngaji Said Zainitahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Bah Ni'am, Bah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nekah dari istri mudanya Sehnawawi, yaitu Nyai Hamdana. Saya sering diceritaini Bah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhri ya dari Sehnawawi. Kemudian setelah dinekahi Raden Asnawi, punya anak namanya Zuhri, Minan, Ni'am, terus sampai ke Gus Hafid, Hafid bin Ni'amin. Kenapa saya cerita ini? Ini karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi, Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia enggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu, beliau menjadi ahli Tauhid. Sehingga nanti Munkarnaki itu enggak akan tanya dia karena dia punya rencana. Yang ngajar Tauhid itu saya. Jadi kalau dia akan merbuka, pengirahan kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar Tauhid. Saya ini guru Tauhid. Singkat cerita, sanggeng keramatnya Imam Amudi, kata Allah, Ya Amudi, presentasikan ilmu Tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah. Karena dia malaikat, ya iman. Karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman itu pakai logika. Jadi lebih keren. Betul. Malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar. Kamu tahu saya. Tapi mereka enggak tahu saya, tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah presentasikan logika Tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengarin semua. Isma'u ya malah ikati. Ini mimpi-mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan, Nisbatul isnaini ilal wakhid wa nisbatus salah sawal arba' ila malani hayatalah iku binis maden wakhidah. Yaitu far'un minal asli. Wa huwa al wakhid. Mau angka sebanyak apapun, 2, 3, 4, sampai 1 miliar. Itu nisbatnya ke angka 1 adalah Nisbatul far'i ilal asli. Semuanya berasal dari 1. Maka hadihil awalim atau hadhal alam ila malani hayatalah hu Tetap semuanya ini cabang dari 1. Yaitu wujud dari 1. Yaitu Allah swanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru. Ditiru sekian ulama. Akhirnya malekatnya mantuk-mantuk. Mantuk-mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malekat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini padahal tidak mengerti Allah swanahu wa ta'ala. Karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus mengerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing-sinahu ambil rokokan. Sawangannya seperti filosof. Jadi paling kek anak gak faham dia alasan. Sempenting nikmati rokok. Tak pikir nikmati pemikirannya. Ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsi Nyagus Agil. Saya itu tertawa terus. Karena dengerin Habib Mutofar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca maka saya berhenti membaca. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi. Seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter. Beb kalau rokok terus nanti mati. Tenang saja. Saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati. Ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok. Saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santir rokok. Tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek. Banafek hajen itu. Itu masih pernah bahas saya juga. Karena Banafek juga turunan Bang Mutamakin. Pak rokok itu haram itu orang. Nak corok lu udara ini haram seperti bah. Lai ya. Nak haram ya bener aku. Melanita obong. Barang haram ngapain itu obong. Saya tugas. Saya sama orang-orang sepuluh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya. Mereka itu orang yang sudah lama gimana ya. Mau dikatakan bulat itu. Tapi memang enggak pernah kalah mereka. Ada satu Kiai. Masih misalnya Mbak Banafek. Ini rokok dua katanya. Bagi yang enggak merokok berarti membiarkan dua haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi. Jadi saya itu pernah dibully dua mbak saya. Karena dua mbak saya ini rokok semua. Akhirnya saya saya sing nom ngalah gitu. Karena saya enggak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuluh itu. Jadi ya sudah mau enggak mau harus bilang sing nom kalah. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuluh sepuluh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti. Berhenti merokok. gak berhenti membaca. Nah malekat ini cerita lagi malekat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya. Ini turunan mbak Asnawi sepuluh. Terus cuma buyut saya itu nikah lasem terus saya keceluk cucunya keluarga lasem. Sebetulnya saya juga cucu kudus. Tapi terus Alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di damaran sampai sekarang saya ngajar di damaran. Tapi buyut saya itu masih lahir di damaran. Namanya Mbak Hafsa itu Hamsoh binti Ma'asum bin Soleh bin Asnawi sepuluh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi Mbak Abdul Qusnan terus Nyaya Yusofiyah terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita. Jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghendikan saya ini rindu sekali Li Ikhwani kata Nabi itu Ikhwani. Sahabat bilang Alasna Ikhwanaka Ya Rasulullah Bukankah kita ini saudara kamu saudara engkau Ya Rasulullah Tidak Antum Asabi kamu itu sahabat saya Siapa teman-teman kamu itu Ya Rasulullah yaitu kaumun yang tidak melihat saya kemudian iman kepada saya Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi iman sama Nabi Dan ketika Malaikat Yubahi Bikum Malaika Allah bangga dengan Malaikatnya membanggakan kita Sampai Malaikat itu sentimen Kok bisa ya Allah Ya karena tadi kamu iman sama saya wajar karena kamu melihat surga melihat neraka melihat aras Sementara orang Kudus coba melihat apa paling simpang lima apa simpang tujuh itu Tapi imannya tidak kalah dengan Malaikat Kenapa tidak kalah karena tadi kita diajarkan bahwa Nisbatul Isnaini wassalah sahwal arba'ah ilamah la nihayat alaha itu sama-sama Nisbatul Far'i ilal asli tetap yang asli adalah angka satu jadi tidak mungkin aslu halihil asya tidak dari Allah itu tidak mungkin tetap dari yang satu kemudian tentu ini bukan Nisbatul Walad ilal walid anak kebapak tentu enggak tapi Nisbatul Kholik sama Mah tapi apapun itu pasti satu sehingga Imam Amuti akhirnya masuk surga lewat jalur itu tidak usah lewat pertanyaan manrobuka kelasnya disuruh ngajar malaikat saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan jadi orang-orang Kudus yang dapat barokannya ratin asnawi nanti jangan jangan mau kalau ditanya manrobuka kelasnya itu harus apa jadi gurunya malaikat karena bapak kita Nabi Adam itu keren Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan dibanggakan Allah di depan marah malaikat ketika ada malaikat yang agak hasut tapi itu tidak malaikat papan atas malaikat yang kebanyakan itu kan agak tidak terima Nabi Adam jadi apa holifah sampai malaikat ini makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini bukan Jebril sama Israel kalau protes Israel bahaya bisa dihabisin saya pernah ditanya seorang Gus di mana bojlok malaikat tak berani karena malaikat yang jenis ini pernah bojlok Nabi siapa Adam tidak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin sampai protes tapi apa yang terjadi Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam kemudian disuruh meresentasikan Adam coba kamu presentasikan ilmu kamu kalau Nabi Adam faseh mempresentasikan ilmu kata Allah kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam tidak bisa ya Allah makanya sudah saya bilang ini alamu malah saya lebih tahu siapa yang layak mimpin jadi layak mimpin itu pertama harus kuatul ilm ilmunya itu harus kuat nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Senawawi apa itu hubungan teman apa murid guru itu memang masih jadi polemik sampai sekarang kalau saya ya keyakinan saling istifadal ini sebahasa netral tidak murid guru tapi saling apa istifadal kata Senawawi dalam tafsir Munir itu ilmu itu nomor satu sehingga beliau setiap ada ayat beliau pasti menafsiri beliau masih ingat betul tapi ini emang saya hafalkan tapi bukan untuk modal pidato modal sebagai orang alim kalau pidato gampang pidato itu semua orang bisa kalau jadi orang alim itu tidak gampang lebih susah lagi orang alim buat pidato itu kalau tidak pernah membah saya tidak mau karena memang saya terkenal tidak suka pidato satu memang tidak bisa nomor dua tidak ingin nomor tiga ya rugi karena pidato itu nasib-nasiban kalau nasib baik kamu tidak faham itu guzba ilmunya tinggi sehingga kita tidak faham itu kalau nasib baik kalau nasibnya tidak baik senang ngerti kan bulat itu tepat-tepaan dan Senawawi itu benar Raden Asnawi juga benar semua guru-guru kita benar karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara tapi masalah logika yang sehat Uni Soviet itu pernah mengoptasi Uzbek ceknya Tajikistan itu 100 tahun orang dipaksa ateis tapi orang-orang Uzbek saya sering ketemu lama Uzbek kadang ketemu di Korea kadang di Malaysia orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid ngajarkannya ya gampang misalnya ini sesuatu yang ada iya ini ini ada penciptanya enggak? ya ada siapa? tukang katanya yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan orang komunis orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilism oleh adamia masuk akal enggak sesuatu yang ada penciptanya sesuatu yang tidak ada sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis itu enggak pernah bareng Uni Soviet ada itu glasnot perhistorica itu kemudian hancur semuanya langsung menjadi negara Islam termasuk Uzbek Tajikistan karena diajari ilmu bahwa ilmu itu yang enggak pernah kalah oleh negara sehingga saking pidenya Rasulullah s.a.w. ketika sulhul hudebiya ini agak jelimet tapi gampang dicernak sulhul hudebiya itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir karena kafir itu bagi mereka habitat itu hal yang baru tapi kalau orang Islam menjadi kafir enggak boleh kembali Islam berarti kembali ke habitat semua perjanjian itu merugikan sampai Masjur si Idina Umar protes ke Rasulullah jenengan masih nabi itu kan ekstrim tanya jenengan sampai sekarang masih nabi ya saya masih nabi kenapa tanya demikian karena semua perjanjian merugikan Islam menguntungkan orang apakah kafir semua sahabat sebetulnya persis Idina Umar protes kecuali Abu Bakar lama-lama akhirnya diantara perjanjian itu berbunyi begini tapi saya minta satu hal orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan itu saja permintaan nabi orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas tidak tertekan karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa ya enggak masalah Muhammad akhirnya orang diskusi Islam itu apa sih Islam itu orang yang menuhankan Allah Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi lama-lama orang kafir berpikir wah keren Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi enggak kayak Tuhan kita malah kita yang bikin jadi mulai debat itu mulai terus ada yang cerita lagi saya pernah loh nyembah lata pas itu dikencingi luak masa Tuhan kok dikencingi luak terus yang agak-agak ahli kitab jadi susi lagi wah kayaknya Yesus tidak Tuhan masa Tuhan kok kelaparan lemes lah repot nanti jadi makanya Allah ketika enggak jelok wa umuhu sidikohkana yak kulanit to'am mal masih hubun maryama illa rasul kot khalas minkob lihir rusul wa umuhu sidikohkana yak kulanit coba paradok misalnya kamu didolani Nabi Isa itu lemes kenapa Tuhan saya agak sakit kerohi dulu itu kan enggak terbayang itu punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat kan enggak terbayang seperti itu ketika Nabi punya konsep Tuhan Tuhannya Muhammad itu siapa yaitu zat yang la'awalalah zat yang pertama lalu Tuhan itu siapa Tuhan itu yang menciptakan langit bumi Tuhan itu siapa yang memulai segalanya lama-lama mereka berpikir wah kalau gitu yang benar itu Islam maka kata Imam Zuhri Ziyabutin Az-Zuhri semua tekriwa itu ada kata wal-munaza'ah orang bebas ngomong dan berdebat munaza'ah itu berdebat terus akhirnya kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam pasti akhirnya masuk dan itu yang sekarang terjadi di dunia makanya saya pernah ditanya seorang profesor Gus kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama menurut Anda gimana? asal itu tentang agama enggak apa-apa tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam yang koruptor juga Islam jadi kalau yang dikaji Islamnya enggak apa-apa tapi orangnya jangan kata saya karena yang bulat ya banyak yang enggak sholat ya banyak tapi kalau Islamnya saja misalnya adu konsep tentang Tuhan Masyurah kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu itu sepontan ada seorang mahasiswi bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi masa lahir-lahir jadi Tuhan jadi akhirnya sehingga agama ini apa agama itu adalah kalimat Tauhid kalimat itu apa logika yang terbangun ketika logika itu terbangun maka disebut Allah itu akan menetapkan satu kaul satu presentasi ilmiah satu kesimpulan ilmiah yang kesimpulan itu itu nyata benarnya dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa akhirat seperti Allah sebagai Tuhan itu akan nyata terus di dunia Allah ya Tuhan nanti di akhirat juga Tuhan tapi Tuhan selain Allah maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan misalnya Fir'on itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan sekali dia mati dia sudah aset wisata bukan Tuhan lagi makanya gojelokannya orang ulama Arab kalau ketemu ulama Mesir kalau gojelokan itu lucu orang Arab ada Abu Jahal Abu Lahab penggawani musir Nabi itu gojelokannya ulama Mesir kata ulama Arab kamu gayanya benci Fir'on tapi rezeki kamu dari wisata melihat Fir'on itu gojelokan gojelokan gojelokannya ulama Arab sama ulama Mesir sehingga agama ini mengajarkan apa satu kalimat makanya kamu harus belajar mantek dulu Radin Asnawi ya pengajar mantek dulu buyut saya disini Mbah Fauzan abahnya Mbah Pah itu mbahnya itu juga pengajar mantek karena diantara yang diceritakan Allah itu tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika kalimah itu logika itu menjadi logika yang abadi bakliah itu abadi Fiatibi di anak turunnya Nabi Ibrahim misalnya begini saya beri contoh misalnya saya mengatakan teh ini hitam itu menjadi kalimah kalimah karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa kuning sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngerti kan kaburas kalimatan takhrujumin affahihim omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya kenapa menjadi kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10 itu kalimat tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3 itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan Tuhan itu satu itu disebut kalimat tuhaqin alihah nahyaw alihah namud temeriki tahlilani wa'alihah nabu wabia wa'alihah nabu wabia wa'alihah yada yang tahlilani wabia ini tidak tahu sanatnya dari mana pokoknya ada yang wa'alihah ada yang bia kenapa dikatakan kalimat tawkhid karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir dan agama ini dibawa nabi ibrahim itu untuk membawa kalimat tawkhid ciri utama kalimat tadi kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalah sahwal arba'ah ilah ma'alani hayata lah itu kanis batisnain ilah wahid yaitu semuanya far'un minal asli aslinya adalah wahid sehingga di kitab saya pernah ngaji bahamu namanya kitab al-kusunul hamidiyah itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang itu diajarkan di MGS ini bahannya Gusakil mendirinya madrasa MGS itu ada gambarnya disitu ada gambar piramida ada gambar hewan ada gambar pohon kata-kata yang ngarang gambar sedetail ini senjelimet ini dimulai dari nuktoh wahidah tetap dimulai dari satu titik dan ini disebut nuktoh til wujud jadi orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang yaitu Adam Adam dimulai dari ketiadaan lalu siapa al-mujid pewujudnya siapa hanya awas fanahu wa ta'ala sehingga ulama-ulama termasuk senawawi itu paling suka menghentikan semua makna Quran dikumpulkan di fatihah fatihah dikumpulkan di bismillah bismillah dikumpulkan di ba karena di ba itu ada titik nuktoh til wujud yaitu disingkat bi kana makana wabi yakunuma yakun karena saya kata Allah semuanya akan ada dan karena saya yang gak ada semuanya suatu saat ada disebut nuktoh til wujud nah kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya karena gak mungkin angka gak dimulai dari angka satu begitu juga gambar seapapun julumete misalnya sambilan gambar gambar zaman saya kecil gambar paling favorit itu apa kambing bertarung itu gambarnya akan susah daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja tembok ada tanya gurunya gambarnya mana di belakang tembok itu dulu saya diwarai anak-anak nakal jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau yang satu disuruh gambar kambing bentrok yang satu disuruh gambar matahari semuanya kotak ini itu gambarnya di belakang tembok maka gak kelihatan jadi gurunya kalah kalah cerdas yang guru itu sebenarnya gak pernah menang karena murid itu lebih pinter itu teman saya dulu kalau ngaji itu kalau tes itu ngerpek baca gurunya marah kamu tes kok baca gak ini gak gak ngerpek bu ini belajar di kelas katanya belajar kapan saja dimana belajar jadi jadi apa ya orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang saya teruskan ya supaya ini dapat barokannya radianawa asnami saya mohon sekali ya kalimat Tuhak itu harus kamu jaga caranya jaga ya tadi kalau kamu udah bisa ilmu mantek misalnya itu kan jelimetan pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik karena gak bisa gak dimulai dari satu titik maka alam apapun jumlahnya gak terhingga tetap dimulai dari al-wakidul kohar yaitu satu titik yaitu dalam kontek Tauhid tentu itu sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin wajah kalimat bahakyatan fi akibih terus Nabi Muhammad begitu sohabat begitu sampai kita sekarang diajari ilmu mantek ilmu mantek itu logika yang gak terbantahkan karena mau gak mau kata Imam Shafi'i fa'innal'u'ku lamu tarotun ila qabulil ha' karena akal akan dipaksa menerima kebenah dan itu yang terjadi di Uni Soviet dikoptasi seratus tahun untuk berfaham ateis dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu Tauhid ilmu mantek ketika Uni Soviet secara politik runtuh semuanya menjadi muslim termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi maka kamu gak usah kecil hati di Indonesia ampun apapun rusaknya negara ini asal kita cara bertauhid benar insyaallah tetap meninggal Husnul Khotimah karena sudah janjinya Allah selamat menanamkan yang jelas itu nomor satu itu Al-Qaulis Tauhid memang itu logika yang masuk akan jadi jangan kira semua orang ditanya marabuka enggak banyak ulama yang gak ditanya masyur dalam cerita keramat-keramat ada guru Tauhid ngajarin Tauhid setelah ditanya mungkar nakir Imam Malik datang kamu nanya ini marabuka guru Tauhid kok ditanya apa Tauhid malikannya gak jadi ditanya dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu artinya kalau mali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan karena disitu kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar bawah godam kalau yang tanya gak bisa dipukul sampai acur sakwalam-walam pokoknya ceritanya kan seru seperti itu itu kalau betul begitu terus ayat lahkofun alehim walahum yahjanun kayak apa makanya dalam kitab nasoyuhul ibad itu ada cerita ini sampai boleh gak sependapat dengan saya tapi semoga nasib sampai nanti digebuki malaikat karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan anak indah ini abdibi saya gak bayangkan akan ngalami itu makanya saya ini ngajar tauhid terus paling tidak kalau ditanya marabuka sama yang tahu profesi sembilan dulu saya di MGS kalau ada teman bijinya tauhid keempat segali suargo tauhid jeblok dari kalau bijinya empat segali suargo tauhid jeblok tapi yang bijinya sembilan oh ya suargo tauhid itu saya dulu bijinya sembilan terus sembilan terus sampai tamat karena gak ada biji sepuluh karena kalau sepuluh itu kan terlalu sempurna gak baik lah manusia sempurna jadi sudah sembilan tapi sebetulnya pantasnya dapat sepuluh dimurgo saake dimurgo tenan gak tahu dinasa ikhul ikhid itu ada cerita gini dan saya percaya itu disarah nya juga disarah apa itu yang disarahi senawawi pokoknya saya kalau ingat radin asnawi pasti ingat senawawi saya gak memastikan apa murid guru apa saling istifat yang jelas itu teman dekat teman filil si dinali semua orang mengalami merubukah ditanya ya Allah saya minta kasof kasof itu mengerti alam goib ingin tahu umar jadi diam-diam si dinali itu yang mangkal sama si dinali wong keras anggur wong kok di sentak jajal wong malekat torah itu kata si dinali jadi dia minta kasof karena kenangannya dia melihat umar itu semua orang pernah disentak sama si dinali si dinali minta kasof ya Allah saya ingin melihat umar menghadapi mongkarnakir masih garang kah apa enggak itu dah minta kasof pas kasof beliau bangun dari kubur duduk dilihat sama si dinali ini ngalami kasof sama tidak usah tanya wong wali tanya ya sudah pokoknya percaya akhirnya malekat mongkarnakir datang itu disitu digambarkan matanya itu kalkidril wukullah kayak apa itu panci yang dibakar wah seru sopan si dinali baru ini kamu akan takut tapi ternyata enggak umar bangkit disontak orang gue kamu tahu menghadapi siapa yang sopan ku wakit malekatnya karena enggak pernah ngalami disontak mungkin itu pertama ku wakit memangnya kamu siapa saya ini teman kekasih Tuhanmu saya teman yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia anak sahibu habibillah saya ini temannya kekasihnya Allah jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya bukan mengandalkan dirinya oh kamu temannya Nabi Muhammad saya umar temannya Nabi Muhammad kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah semua itu akhirnya matur Allah apakah prosedur seperti ini bisa dinego oh iya katanya kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu semenjak itu beliau sopan santun dua mongkar nagir jadi ini ini berita gembira jadi sebetulnya itu tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak mongkar semoga dengan gelar kita dokter tafsir dokter tauhid atau guru kutsiyah tauhid atau siswa terbaik dalam materi tauhid itu harus kamu bawa status jadi sehingga nanti ini saya ringking satu tauhid masih ditanya dan itu menurut saya saya tidak usah protes takbiran tidak usah takbiran takbiran adalah wali-wali itu mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali kita ini teman kamu saudara kamu mitra kamu masa mitra kok nutui itu kan enggak fair dan menurut saya paling efektif itu apa kamu harus punya rumus tauhid kayak imam amudi menemukan Tuhan imam amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika dan itu Allah sangking senangnya disuruh ngajari para malaikat kamu harus mendengar ini orang alim saya yang ahli matematika tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu menal wahidil kohar dari dat yang satu akhirnya mamam amudi mulai ngajar akhirnya malikat manduk-manduk iman seperti itu itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malah makanya nabi ngintikan tubaliman nabi walam yaroni sebagian riwayat disebut sab amarrod nabi ngintikan sampai tujuh kali benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu hanya misalnya contoh paling gampang yang dialami para ulama ya saya ulang lagi yang dialami para ulama ketika menemukan ilmu yang menjadikan mereka makhabar nabi itu paling suka itu sholat nabi itu paling senang sama sholat terus beliau ngintikan assolatu imaduddin terus beliau kalau muji sholat itu sundol langit sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke bilal arih na'ya bilal saya kasih istirahat itu maknanya mau sholat semuanya sholat pertanyaannya adalah apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat tentu kalau nabi seorang raja beliau akan kampanye gimana narik upeti kayak apa narik pajak kayak apa biar nabi kaya enggak nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat tersiksa kalau orang tidak sujud kalau beliau seorang raja ngapain mempopulerkan sholat maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama maknanya tiang agama kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi karena apa yang diajarkan adalah sholat coba untungnya apa bagi nabi muhammad ketika umat islam sholat kan enggak ada untungnya sama justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwah tulhaq mengajak kebenar kebenar loh wong kok kampanye ini konsolat mesti ini nak kepingin suhge kan kau bayar pajak upeti tapi enggak nabi itu ngajarkan apa orang supaya sholat dan ini diimplementasikan sama radin asnawi beliau ngarang pesolatan orang salim itu yang dikarang pesolatan makanya saya itu kagum saya saksinya banyak tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan saya kerdus saya kirim ke Korea terus ke pedalaman-pedalaman karena saya butuh pesolatan bahwa orientasi kita itu sholat sehingga wali-wali itu dulu saya berkali-kali cerita kalau ngaji wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu ya Allah di surga ada sholat kalau enggak ada saya enggak mau kalau sampai pasti enggak tanya gitu pasti itu sudah ada sampai malah gini enak ngebus warga usah sholat mesti gitu sudah jadi sudah sudah lama sekali nganggap sholat itu problem dan itu berat masuk surga kalau begitu terus itu berat itu pertanyaannya gitu karena alam rohani kita saya ulang lagi alam rohani kita itu enggak terbayang kalau kita hanya nyunsewu nikmati secara seksual secara biologis makanya ada ulama ditanya kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-wikok misalnya nikmatnya hubungan biologis jawabannya ulama itu gini lucu jawabannya sederhana nikmatnya kamu punya anak itu apa jawabannya ulama itu lucu kalau sakit dia sembuh kalau hilang dia datang saya ulang lagi ya kalau sakit dia sembuh kalau hilang dia datang sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di di UGD atau di emergency itu senangnya itu mengalahkan kesenangan apa jajah kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma senangnya senang mana senang yang melihat anaknya sembuh dari koma senekmat apapun hubungan biologis senang anaknya yang hilang ketemu ketemu nah kalau anak ketemu saja orang sesenang itu apalagi kita di surga ketemu zat yang lama kita sembah yang lama kita rindukan yang lama kita rindu kemudian ketemu di surga maka tidak ada artinya surga tanpa melihat memang harus dijelaskan secara rohani akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah SWT karena kalau anak-anak muda mungkin protes ya enggak ya enak kumpul sama widah dari gini-gini wah itu kan yang trauma bojone jelek wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah ini sudah sudah jelek cerewet gak mati-mati terus dia ingin masuk surga mesti ini ati wajone mesti pikiran pertama itu kumpul kita dari tapi ada ulama yang bikin analogi tadi misalnya istri kamu cantik kemudian anak kamu sakit koma hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh seneng mana seneng anak sembuh sama anak yang hilang seneng mana anak yang hilang ketemu maka terus ulama bisa menjelaskan itu kalau orang ketemu anaknya seseneng itu apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah kemudian gak pernah melihat di surga itu nanti kita melihat Allah SWT makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga surga itu apa surga itu yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat itu tanpa dijelaskan seperti ini anda akan janggal enaknya di mana tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sehingga ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa surga karena melihat Allah SWT ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali halil umat harus umat yang rasional terutama dalam mengemban tahu karena Tauhid ini yang disebut kalimat sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu wajah ala kalimat kalimat Tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim baik anak cucu yang karena gen mau anak cucu yang karena sebab yaitu santri dengan kiai dan itu caranya gimana umat Islam jangan berhenti belajar mantek makanya di MGS di Qudsia di TBS semua pondok pasti mengajarkan mantek di benda ilmu logika itu tadi kalau kamu sudah bisa menemukan Tauhid dengan cara tadi dengan cara hal-halam mutaghoyir wakulu mutaghoyir hadis labudan bin buktis paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu masyur saya sering cerita dimana-mana ada orang namanya Jubir bin Mut'im Muhammad bin Jubir bin Mut'im itu dulu dia kafir dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang badar yang ditawan Rasulullah SAW ketika datang di Medina delalah pas maghrib Nabi baca watur wakitabim mastur di antara ayat yang dibaca Nabi itu amkuliku min huirise'in masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan min huirise'in itu oleh ketiadaan masa alam raya yang wujud ini alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan padahal wal'adamu la yakhluku wala yu'asiru wala kata wakata tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai penciptah oh tidak ada jadi faktor saja tidak mungkin apalagi jadi penciptah itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman ya Muhammad saat ini juga saya iman karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya intinya logika tawkhid itu akan mengalahkan semua teori non-tau itu yang disebut balnak adzifu bilhaqti alal batili fayad maghuhu faizah huwa zahib kebenaran toh itu akan menghancurkan kekuatan apa saja fayad maghuhu itu di tafsir tubari disebut dorbatan tasudjud dimah satu pukulan yang sampai menyadikan otak itu hancur lainnya disebut damah hu dimah itu maknanya otak maka kamu tidak khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet didiskusikan di Kanada didiskusikan di Korea pasti kalimat tawkhid akan mengalahkan kalimat tulba pasti tapi syaratnya kita harus kuat makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati karena di dunia sudah tidak jadi dosen saya ingin seperti Imam Amudi pertama ketemu Allah beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu matematika yang mengarah ke tawkhid jadi diajarkan kamu tahu angka 2 angka 3 angka 4 semuanya bersumber dari angka 1 berarti semuanya berawal dari 1 tidak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa tidak tidak tahu pokoknya masa itu malaikat yang faham semua oke kayak apa hebatnya umat Rasulullah sallallahu alihi wassalam karena akalnya kuat sehingga kita harus kuat sehingga kalimat yang benar disebut kalimat nah kalimat yang salah disebut kalimat menjadi kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk khaki kayak ini misalnya ini tutup ini putih terus saya katakan hitam berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan tapi tidak pernah menjadi khaki karena khaki-katnya ini putih itu hebatnya Quran makanya Quran kalau orang kafir itu sebut apa kaburas kalimatan takhrujumin nafahim tapi untuk kalimat tawkhid dikatakan apa sebagian disebutkan wajah kalimat bahqiyah kenapa kalimat tawkhid itu kalimat yang abadi karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas itu sebut wajah kalimat bahagia kemudian umatnya nabi mengganti kalimat yang gampang Allah punya sifat bakok punya sifat akhir umatnya akhir itu lah akhir terus semuanya yang faham ya alhamdulillah yang gak faham dikon ngapal wujud kidam bakok mukholafatur khawadisi kiyamuhu binefsi wahdaniyat kudrat irut terus paham itu sudah kejrimetan semuanya wujud kidam nah kenapa yang pertama yang disebut wujud karena yang membedakan kita dengan paham ateism itu ya sifat wujud yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan wahdaniyat akal mana saja itu gak bisa nerima masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada maka kata ibnu khajar ala sekolah ini ketika mentafsirkan mohon sarai hadis salah sun mangkun nafihi wajadah halawatal iman tiga hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman manis manis itu enak terus kata ibnu khajar ala sekolah ini masih ingat betul dalam sarahnya fatul bari agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir coba coba kalau seorang dokter atau seorang profesor atau seorang pinter kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan itu bisa tidur gak oh udah bisa tidur sampai misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok alam ini yang wujud yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud kamu bisa tidur gak ini guru apa ini syarab sesuatu yang wujud diciptakan ketia tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal yaitu maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud kan terus seneng wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada nah tentu ada pencipta terus ada super disebut wajibul wujud kan terus enak yaitu kata imun khajar ala sekolah ini disebut sehingga kita gak usah khawatir makanya saya itu termasuk orang yang gak khawatir apapun rusaknya dunia ini kajonya dunia ini akan kalah dengan kalimat karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan itu disebut kalimat haqq ini akan menabrak apa saja dan yang ditabrak pasti hancur makanya sama gak usah khawatir misalnya ada negara TIS di China di Korea kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam itu susah karena yang copet kadang-kadang ya umat apalagi di negara yang mayoritas muslim nanti copetnya premannya koruptornya semuanya beragama Islam makanya kita hanya punya pilihan dua itu umat Islam dan Islam yang kumat kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat tapi kalau kalimat tawhid itu kalimat yang aman tak jamin tak jamin 100% sehingga saya itu kalau ditanya Profesor Pak-Bak kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka kemudian ada sekolah perbandingan agama menurut Anda prospek Islam gimana? saya jawab asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya pasti Islam tetap pros baik asal yang dikaji apa? Islamnya bukan bukan orangnya kalau orangnya ya semasya Allah itu tadi kalau tidak umat Islam ya Islam yang umat ya semuanya semuanya mungkin-mungkin untuk baru Radian Asnawi untuk baru ngaji kalimat tawkhid terus sampai kudana ini kulambutan sa'ake kita anggap untuk rohmat semuanya karena tadi diantara syaratnya topat kata Imam Wizzali itu pernah kena air hujan langsung turun dari langit itu jelas itu karena ahal lul halal adalah al-ma'an nazil minas sama halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari namun oke semoga barakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oke terima kasih sudah menonton pengajian kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman atau ke apa terdekat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati